Saya tadi melihat kayaknya internet saya kurang stabil. Suara saya kedengeran atau gambar saya? Jelas. Mohon nanti kalau suaranya nggak jelas di info supaya saya mungkin ganti tethering ke handphone kalau misalnya bagus. Selamat malam. Shalom teman-teman sekalian. Senang bisa ketemu kembali setelah satu minggu kita tidak ketemu dan mudah-mudahan minggu lalu ada hal-hal yang menarik untuk direnung-renungkan dan malam ini rencana saya adalah mau lebih banyak berdiskusi. Saya mungkin akan banyak bercerita tentang situasi yang saya lihat, hal-hal yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini dengan situasi-situasi yang ada tapi tetap dalam satu konteks yang kita bahas di minggu lalu. Karena itu izinkan saya nanti slide share slide saya tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala kita sekali lagi berdoa meminta pertolongan roh kudus menolong kita mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan bagi bangsa ini. Mari kita berdoa. Bapak sekali lagi kami menghampiri hadirat Tuhan kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu untuk segala cinta kasih-Mu yang tidak dapat kami hitung, tidak dapat kami takar, tidak dapat kami ukur begitu besar bagi kami secara pribadi dan sekarang ini kami bersama-sama melihat betapa besarnya kasih dan cinta Tuhan bagi bangsa kaya, bagi Indonesia. Tuhan ketika kami melihat cintamu yang besar buat Indonesia pertanyaan yang muncul dalam hati kami adalah apa yang Tuhan ingin kami kerjakan sebagai bagian dari bangsa ini untuk berbuat untuk menjadi berkat bagi Indonesia untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan buat Indonesia untuk sungguh-sungguh membawa Indonesia menjadi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan supaya kami jelas melihat supaya kami termotivasi mengerjakannya dan juga dikuatkan oleh Tuhan sendiri lewat Rok Kudus menolong kami untuk mengerjakan pekerjaan yang besar ini berbicara lah pada malam hari ini ya Tuhan tolong kami juga untuk mengaplikasikannya dalam kerja kami dalam hidup kami dalam pelayanan kami dalam seluruh aspek hidup kami supaya kami sungguh-sungguh bersama-sama dengan Tuhan mengerjakan panggilan bagi kami dengar doa kami ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin baik saya share screen dulu ini slide yang saya tampilkan minggu lalu jadi sekali lagi kita akan masuk ke dalam diskusi-diskusi yang mungkin sangat hangat yang mungkin membuat kita ketika melihat Indonesia ini ada rasa syukur tapi at the same time kita mungkin ada rasa kesel ngelihat Indonesia yang gak maju-maju mungkin gitu ya ada rasa kecewa karena melihat kok ada kasus-kasus kayak sambu seperti gitu ya kok ada seperti itu gak menyangka begitu seperti kasus-kasus itu begitu besar dan hebat dan yang hebat itu unfortunately bukan sesuatu yang baik gitu ya banyak juga yang gak baik tapi kita juga bersyukur setiap kali melihat banyak hal yang baik juga yang Tuhan kerjakan di Indonesia jadi saya ingin nanti kita masuk ke dalam satu diskusi-diskusi yang makin tajam saya nanti akan invite teman-teman kalau misalnya punya pertanyaan atau mungkin ada hal-hal yang mungkin nanti menjadi pertanyaan kita angkat sama-sama kita diskusikan saya sangat yakin percaya karena teman-teman yang alumni yang hadir ini bekerja di berbagai macam tempat bekerja di berbagai macam apa namanya panggilan dan menarik ada yang di pemerintah ada yang di swasta ada yang di dosen ada yang di LSM ada yang di apa namanya pekerjaan-pekerjaan yang mungkin gak pernah terfikirkan sebelumnya dan kita-kita juga wow ada orang yang di tempat itu dan itu menjadi bagian yang sangat istimewa dalam satu tubuh Kristus yang sangat istimewa tapi ketika masuk nanti ke dalam diskusi itu saya ingin sama-sama kita mengerti satu hal bahwa ketika Tuhan pertama kali menciptakan dunia ini di kejadian satu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi jadi Allah yang menciptakan langit dan bumi yang sekarang kita tinggali memang ketika diciptakan Allah menciptakannya dengan sangat baik tapi kemudian masuk kejadian tiga kita lihat manusia jatuh dalam dosa sehingga bukan saja manusia yang berdosa yang hancur tapi seluruh yang terkait dengannya juga menjadi hancur jadi kita melihat dosa menghancurkan segala sesuatu dosa bahkan membuat hubungan manusia dengan Allah hancur dosa yang menghancurkan segala sesuatu yang baik yang Tuhan sudah ciptakan dan dosa membuat hubungan bukan saja dengan Allah tapi dengan sesama manusia juga juga hancur ketika dosa sudah menghancurkan maka kemudian kita masuk ke tahap yang ketiga ketika salvation ketika Tuhan Yesus lahir dan hidup serta kemudian melayani bahkan sampai akhirnya berkorban mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga nah teman-teman sekalian ketika memahami bagian dari pekerjaan keselamatan yang Tuhan kerjakan Tuhan tidak sedang hanya mengerjakan keselamatan untuk manusia masuk surga tapi Tuhan mengerjakan segala sesuatunya untuk manusia jadi dia menciptakan kembali atau dia merestorasi kembali creation-nya jadi langit dan bumi yang diciptakan dengan segala isinya itu sehingga kita masuk kepada fase restoration of creation nah ketika kita masuk ke dalam pemahaman bahwa today yang dalam teologi sering disebut dengan already but not yet jadi kita sedang masuk ke dalam suatu masa dimana kita bersama-sama dengan Allah merestorasi apa yang dirusak oleh dosa apa yang dihancurkan oleh dosa pertama-tama tentunya yang direstorasi adalah hubungan kita dengan Allah berdamai dengan Allah nah itu pertama-tama yang dilakukan karena kita gak mungkin memahami apa yang Tuhan mau dikerjakan sebelum kita berdamai dengan Allah jadi ini kemudian menjadi bagian yang penting yang ingin saya ajak kita mendasari apa yang nanti kita akan diskusikan saya akan masuk ke waktu itu kita sempat diskusi diskusi sharing kelompok waktu itu kita tanya bagaimana Allah bekerja bagaimana misi Allah di tempat kerja saya bagaimana keterlibatan saya waktu itu saya terlibat dalam pekerjaan atau misi Allah di tempat kerja saya bagaimana saya kemudian melihat juga kontribusi pekerjaan saya dalam membangun Indonesia dengan demikian kita makin memahami bahwa ketika kita mengerjakan bagian saya ketika saya ngomong bekerja ini bukan cuma buat mereka-mereka yang bekerja di 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 tapi dimanapun including di gereja including di perkantas apakah Allah sedang bekerja mengerjakan misinya di tempat saya bekerja apakah saya juga terlibat di dalamnya di dalam pekerjaan Allah tersebut dan secara khusus kita nanti akan mengkaitkannya dengan membangun Indonesia kenapa teman-teman saya mengajak kita memahami bagian ini dulu karena buat saya firman Tuhan yang mendorong setiap orang Kristen untuk bangun Indonesia si clear ya dari dulu juga kita udah denger gitu ya apa kontribusimu gitu kan apa yang harus kita lakukan mungkin kita mau bicara soal jangan berbuat dosa hidup yang berintegritas hidup yang hidup yang baik dan seterusnya dan itu kita mengerti bahwa kita harus melakukan itu tapi ketika kita kemudian memahaminya dalam konteks yang lebih luas sebagai konteks yang kita sebut dengan konteks ekskatologis misalnya bahwa yang kita kerjakan ini ada hubungannya dengan pekerjaan yang Allah sedang kerjakan yaitu merestorasi kreasi dengan salvation dengan pengorbanan Kristus dengan kemenangan Kristus di atas kayu salib sehingga pada waktunya kita melihat bahwa apa yang kita kerjakan saat ini itu tidak akan lalu begitu saja yang kita kerjakan sekarang ini juga punya dampak kekekalan dari apa yang nanti akan Tuhan sediakan bagi kita jadi saya mau mengajak kita bahkan berpikir ketika saya kerja di kantor ketika saya bikin analisa ekonomi misalnya atau ketika saya sedang mengusulkan satu ide yang baik untuk kantor saya saya sedang mengerjakan apa yang Allah juga sedang kerjakan itu ini adalah kerja Tuhan dan itu saya ingin sama-sama kita menikmati bagian itu jadi tidak ada lagi dikotomi bahwa yang ini pekerjaan yang rohani yang ini pekerjaan yang tidak rohani tidak ada lagi dikotomi yang mengatakan bahwa pelayanan seperti ini yang diterima Allah pekerjaan saya di kantor itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan yang kita mau lakukan adalah kemudian mengintegrasikan segala sesuatu sehingga tema ini dipilih tema untuk membangun bangsa kita tidak melulu kemudian bicara membangun bangsa dalam arti menjadikan Indonesia negara yang seluruh penduduknya jadi Kristen kita doakan itu terjadi juga dan waktu saya dengar Pak Stephen Tong ngomong begitu juga saya pikir kita belum serius berdoa supaya kita bisa menceritakan tentang Kristus kepada banyak orang tapi menceritakan Kristus kepada banyak orang tidak mungkin hanya dengan kata-kata tapi juga harusnya dengan hidup dengan kerja dengan excellence dimanapun kita berada sehingga ketika waktu masuk diskusi-diskusi seperti ini saya mengajak kita kemudian memikirkan ada beberapa yang pemikiran pemikiran-pemikiran yang mungkin bisa menolong kita mengerti yang pertama kita bersyukur kita bisa bekerja di kantor yang bisa berkontribusi bagi pembangunan Indonesia ada teman-teman yang kemudian memikirkan begitu saya bersyukur saya kerja di sini itu kontribusinya besar walaupun nomor duanya pekerjaan saya memang penting tapi kalau seringkali saya mengerjakan pekerjaan saya di kantor agak membosankan karena tidak langsung berhubungan dengan pembangunan Indonesia tidak langsung berhubungan dengan masyarakat misalnya atau saya mengerjakan hal-hal yang itu-itu saja setiap hari saya melihat pekerjaan saya tidak terlalu punya dampak besar buat Indonesia itu beberapa pemikiran-pemikiran yang terjadi kalau gitu gimana dong apa sebaiknya saya pindah kerja saja apa saya pindah kerja saja kalau saya membosankan atau ada orang yang mengatakan awalnya saya kurang mengerti panggilan saya untuk Indonesia tapi saya ingin mendoakan saya ingin memikirkannya saya ingin melihat apa sebenarnya yang Tuhan ingin kerjakan apa yang Tuhan mau apa yang bagaimana merelasikan pekerjaan saya ini dengan iman saya bagaimana ketika saya mengerti Tuhan ingin membangun Indonesia melalui saya dan melalui pekerjaan saya bagaimana saya mengerjakannya itu mungkin hal-hal yang menjadi menarik untuk dilaksanakan lalu kemudian yang kelima kalau bukan karena panggilan saya sudah mundur dari pekerjaan saya ada juga teman yang mengatakan begitu ya ada teman yang mengatakan ada orang yang mengatakan kalau bukan karena panggilan saya sudah mundur dari pekerjaan saya pekerjaan saya ini gak enak orang-orangnya gak enak pekerjaannya gak enak banyak pengorbanan yang harus saya lakukan ini dan itu jadi gak kalau bukan karena panggilan kalau bukan Tuhan yang minta saya kerjain ini saya akan sudah mundur lalu kemudian apakah saya bisa berkontribusi berkontribusi bagi bangsa yang besar ini wow bangsa ini terlalu besar magnitudenya besar dimensinya besar segala sesuatunya besar sementara saya adalah orang yang kecil saya ini nothing saya bukan siapa-siapa saya gak bisa buat apa-apa apakah saya bisa berkata Tuhan saya sudah berkontribusi bagi bangsa ini wah kalau dilihat persentasenya mungkin sangat kecil jadi 0,0 nya berapa kali di belakang sana sehingga gak ketahuan tapi yang saya mau katakan dan kita mau ajak berpikir betapa kecilnya pun kontribusi maka kita sudah berkontribusi bukan untuk kepentingan bangsa ini bukan untuk kepentingan bangsa ini tapi untuk kepentingan bangsa ini yang praktis yang mungkin waktu itu ada lebih banyak lagi isu-isu yang kita bahas yang mungkin saya gak catat dan gak terfikirkan untuk kemudian masukin dalam slide ini tapi teman-teman bisa mencatatnya bahwa waktu kemarin saya berpikir tentang diskusi itu kita dapat banyak hal yang membukakan pikiran saya untuk mulai memikirkan untuk mulai mendoakan untuk mulai berkontribusi buat bangsa ini saya ingin ngajak pertama-tama tentunya bersyukur untuk Indonesia yang pertama ini teman-teman sikap awal ini penting karena kalau kita mau bicara Indonesia sebentar lagi kita akan bicara tentang hal-hal yang besar mungkin yang yang bikin kita panas dingin yang bikin kita sebel yang bikin kita gerah yang bikin kita pengen keluar dari Indonesia ada seorang yang kemudian berurusan dengan penegak hukum lalu dia berkata aduh saya gak mau lagi tinggal di Indonesia saya mau pindah aja ke Australia saya mau pindah aja ke luar negeri ini baru-baru ini loh bukan yang lalu bukan waktu krisis 97-98 baru-baru ini aja ada orang mengatakan aduh saya udah gak tahan lagi lihat bagaimana penegakan hukum di Indonesia saya bosan saya mau pergi saja dari negara ini karena mungkin dia merasa diperlakukan dengan tidak adil tapi sebelum sampai ke diskusi-diskusi yang sangat intens seperti itu mari kita lihat bahwa kita perlu punya sikap awal sikap hati yang di awal-awal ini melihat hal-hal yang positif dari bangsa ini bahwa gak semua yang terjadi di bangsa ini negatif bahwa banyak sekali hal positif gitu ya jadi kita mau lihat aja saya mau aja lihat ini teman-teman sekalian hari-hari ini banyak sekali diskusi tentang negara-negara yang bubar bubar yang lalu atau bubar yang akan datang atau diskusi-diskusi tentang negara-negara yang bangkrut gitu waktu saya coba list ya ada Uni Soviet dulu Rusia, Ukraina, Georgia gitu kan itu dulu satu Uni Soviet tapi kemudian mereka pecah Yugoslavia juga dulu banyak negara Serbia, Montenegro, Slovenia, Kroasia, Bosnia dan sebagainya ada dua otonomi khusus Kosovo dan Vojvodina dan mereka juga pecah gitu negara-negara yang pecah ada yang bubar ada yang gak ada lagi gitu ya Cekoslovakia gitu ya jadi dua negara Vietnam Utara dan Selatan Jerman Timur juga bubar gitu ya kalau gak dibilang bersatu dengan Jerman Barat ya seperti itu lalu kemudian ada Uni Emirat Arab ada Ottoman di Turki, ada Sikkim di Himalaya ada juga Tibet ada Austro-Hungaria jadi kalau kita lihat negara-negara ini kok bisa sampai bubar saya makin amazed lihat bagaimana Tuhan berkati Indonesia kemarin waktu upacara bendera tanggal 17 Agustus kita memperingati 77 tahun kemarin Lydia tanya gitu ini siapa yang upacara di mana gitu kan dan saya bilang saya upacara di kantor itu mungkin pertama kali setelah dua tahun lebih gak upacara dan waktu upacara di lapangan gitu ya secara offline gitu wow rasanya luar biasa ya memikirkan bahwa Indonesia sudah 77 tahun dan 77 tahun Indonesia itu dengan kondisi yang menurut hemat saya makin baik coba kalau lihat negara-negara yang sekarang di berita ada tuh 60 negara terancap bangkrut karena utang jadi banyak negara-negara yang bertumbuhnya dengan utang tapi tiba-tiba dengan kondisi ekonomi dunia yang betul-betul sulit sehingga mata uang mereka juga nilainya jatuh sehingga mereka tidak mampu bayar utang nah teknik dikatakan bangkrut tapi sebenarnya bukan bangkrut terus kemudian bubar sih gitu ya tapi lebih ke arah secara ekonomi atau teknik bangkrut karena utangnya gak bisa dibayar lalu kemudian yang sudah nyata-nyata gak bisa bayar utang dulu kita dengar Yunani jelas-jelas sudah nyerah gak bisa bayar utang masuk jadi pasien AMF misalnya begitu Sri Lanka jendengi Venezuela Al-Ecuadr Argentina Zimbabwe juga utangnya besar banget gak bisa bayar Argentina waktu itu udah bahkan beberapa kali ketika mereka memang ekonominya lagi hancur-hancuran dan kemudian utangnya jatuh tempoh harus dibayar mereka dengan gampang bilang ya sudah saya gak bisa bayar terserah lo ngapain gue gak bisa bayar jadi itu beberapa negara Indonesia gak pernah ngalamin seperti itu Indonesia adalah negara yang sangat patuh dan sangat baik kita gak pernah terlambat bayar utang kita gak pernah kemudian bayar utangnya ditunda gara-gara gak mampu dulu waktu 97-98 kita mengenai apa namanya negosiasi-negosiasi utang tapi itu bukan karena kita gak bayar tapi memang kontek jadi kalau negara gak bisa bayar utang ya dia karena gak mampu gak mampu ya berarti gak ada lagi dan kemudian mata uangnya juga jadi gak bernilai dia punya mata uang tapi gak bernilai terhadap mata uang negara lain jadi kita lihat tadi Indonesia di awal ya kita lihat bersyukur ada negara-negara yang bubar seperti itu tapi kita juga lihat ini negara-negara di dunia banyak yang bangkrut kita gak bangkrut loh kita gak pecah kalau melihat slide ini kita gak bubar tapi kita juga gak bangkrut bertahan 77 tahun wow itu makin membayangkan itu saya makin kagum melihat Indonesia wow luar biasa ya udah gitu seperti yang slide yang lalu saya juga bilang bahwa kita ini bukan negara agama loh padahal sebenarnya ada satu agama yang mayoritas sekali di Indonesia ini yang wajar sekali Indonesia kemudian menjadi negara dengan agama tapi negara kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila itu wow luar biasa jadi hal-hal seperti itu menurut saya kita harus ingat bahwa kita harus banyak bersyukur buat Indonesia ini bukan sesuatu yang simple ini bukan sesuatu yang gampang bukan sesuatu yang everybody can have tapi ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kasih buat Indonesia jadi ada banyak sih sebenarnya hal nanti kita bisa diskusi coba lihat rating Indonesia saya kasih ini agak sedikit rating Indonesia itu lihat peringkat utangnya peringkat utangnya itu udah masuk dalam kelompok yang disebut investment grade jadi investment grade itu artinya kalau orang negara-negara atau investor-investor mau beli surat utang Indonesia nah itu disarankan jadi disarankan karena apa? ratingnya, peringkatnya itu sudah termasuk investment grade jadi itu bagus sekali walaupun investment grade itu ada range-nya dan ini masih investment grade di awal-awal tapi Indonesia sudah naik pangkat dari yang non-investment grade kalau non-investment grade itu disebut junk bond gitu bond yang kita terbitkan itu sampah gitu ya gak bernilai sekarang kita udah masuk gitu jadi bahkan ke depan hanya satu S&P kemudian kasih outlooknya negatif itu artinya mungkin kalau kasus-kasus ekonomi dunia ini makin memburuk ratingnya mungkin turun gitu tapi itu yang lain masih bilang stable ya Moody's, Fitch, Japan Rating Credit Agency Rating and Investment Jepang juga mengatakan semua stable bahkan di November 2021 lembaga Fitch mempertahankan peringkat kreditnya pada posisi triple B outlooknya tetap stable jadi yang Fitch ini masih baru dinyatakan jadi kita tetap melihat bahwa negara-negara lain bahkan lembaga-lembaga pemeringkat utang di luar negeri masih melihat Indonesia sebagai negara yang aman untuk diberinvestasi itu buat kita kalau saya di Bank Indonesia banyak orang yang paham tentang investasi dan ekonomi ini hal yang istimewa hal yang besar ini situasinya ini bukan di tengah-tengah situasi normal loh situasi sekarang lagi nggak normal COVID itu melululantakan segala macam sendi-sendi di perekonomian dunia dan kita masih bisa bertahta di atas outlook yang stable di peringkat utang yang investment grade wow itu sesuatu yang luar biasa nah ini lagi kondisi ekonomi jadi 77 tahun usia Indonesia kita tidak terancam pecah malah kita bergabung ke G20 bahkan sekarang tahun ini kita presidensi artinya kita jadi ketua ketua itu bukan karena paling hebat sih tapi ketua itu giliran tapi kita dapat kesempatan giliran menjadi keketuaan bahasa Indonesia atau presidensi dari G20 G20 adalah 20 negara-negara maju itu luar biasa jadi instead of pecah atau bubar atau nggak bisa bayar utang atau bangkrut kita malah mendapatkan posisi yang luar biasa wah ini satu yang menurut saya luar biasa pertumbuhan ekonomi kita masih relatif tinggi loh yang lain-lain itu mungkin di bawah 3 atau bahkan ada yang negatif tapi kita masih di level 5,1, 5,2 ini masing-masing pemerintah BI, pasar, dan Fitch itu punya angka-angka beda-beda tapi itu wajar lah para ekonomi biasanya ngitungnya dengan asumsi yang beda-beda tapi kira-kira angkanya ada sekitar 5% wow itu luar biasa tinggi di tengah-tengah situasi seperti sekarang belum mata uang rupiah termasuk paling stabil jadi kalau kita punya dolar ada juga sih orang-orang Kristen punya dolar tapi mengharap-ngarapinya dolarnya naik terus padahal kalau dia mengharapkan dolar naik itu sebenarnya sama dengan mengharapkan Indonesia ekonominya makin jelek saya ulangi ya supaya teman-teman sadar benar kalau teman-teman punya dolar doanya jangan salah jangan kemudian doanya supaya dolar naik terhadap rupiah itu sama aja mendoakan ekonomi Indonesia jelek kan gitu ya jadi jangan salah doanya gitu ya dan tapi kita mau bilang bahwa mata uang rupiah itu termasuk mata uang yang paling stabil di dunia maupun di regional dan inflasinya masih terkendali harga-harga udah mulai naik dan itu wajar karena apa? karena supply demandnya itu masih ada gangguan walaupun kalau kita masih lihat bahwa kemarin ada isu tentang minyak goreng dan itu bisa diatasi itu permainan saja sebenarnya akhirnya kita lihat karena ada orang-orang yang memang menghendaki keuntungan lebih jadi supply dan demand barang itu masih boleh dibilang berjalan sangat baik itu yang kalau kita mau lihat kondisi Indonesia tapi saya pengen diskusi tapi ini memang ngomongin gini ini memang hal-hal yang sifatnya sangat sensitif tapi kalau ngomongin yang 1-5 saya gampang ngomong tapi yang nomor 6 itu mungkin jadi agak susah karena kita lihat di sayup-sayup secara politik kita lihat aduh ini gimana ya kenapa kok kayaknya kondisi politik kita dari istilahnya even di pemerintahan Presiden Jokowi sampai 10 tahun ini kondisi politiknya boleh dibilang nggak makin baik kalau kita lihat di DPR sekarang wow DPR itu sekarang sepertinya kompok jadi apa namanya tapi apa namanya hal-hal yang sifatnya oposisi juga makin berkurang secara upaya-upaya untuk membangun ini bagus jadi noise-nya sangat kurang tapi kemudian check and balances-nya menjadi problem secara ekonomi kita lihat juga kalaupun angka-angka yang saya tampilkan di atas itu bagus tapi beberapa kali kayak Bu Sri Mulyani juga mengatakan depan ini 2023 ini berat 2023 ini berat kondisinya bisa luar biasa jadi bisa parah belum lagi isu-isu suap itu masih terjadi ternyata kita pikir dulu ada KPK berhenti nih suap oh nggak tahunya makin banyak juga dan makin banyak yang nggak ketangkep makin banyak makin banyak yang nggak ketangkep isu seks kita tahu lah banyak-banyak kasus-kasus yang namanya korupsi yang namanya seks berhubungan dengan isu-isu ekonomi berhubungan dengan isu-isu politik ini saling terkait dan kalau kita mau jujur isu-isu ini sebenarnya juga ada di dekat kita di dekat tempat kerja kita maka di dalam segala macam yang kita pergumulkan ada nih tinggal kita mau mengakuinya atau tidak tinggal kita mau melihatnya atau tidak tinggal kita mau kemudian merasa ini problem yang saya harus terlibat untuk menyelesaikan atau tidak jadi kalau teman-teman bisa follow me teman-teman bisa melihat saya bisa kelihatan kalau kita mau mengatakan sekarang ini saya mau sedikit provokasi kalau kita mau mengatakan bahwa everything is okay itu mungkin kita terlalu berlebihan kita melihat bahwa memang everything is not okay everything is not okay secara politik, secara ekonomi kenapa saya mau bilang not okay bukan bermaksud untuk kemudian melihat pemerintah sekarang gak kerja dengan baik bukan saya ingin mau mengatakan bahwa that is not okay for you karena teman-teman sekalian adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dan kita gak bisa kemudian do nothing melihat segala sesuatunya seperti udah okay padahal kita sebenarnya adalah orang-orang yang diselamatkan orang-orang yang sedang berpikir untuk bersama-sama dengan Tuhan melakukan restorasi of creation you follow me ya ketika kita melihat bahwa Tuhan sedang menyempurnakan ciptaan ini sama sekarang ini dan itu sudah terus dilakukan sampai kepada nanti langit baru, bumi baru dan kita mau mengerjakan itu dan itu is not okay karena Roma juga bilang gak ada yang baik nah kita melihat memang gak ada yang baik saya bilang teman saya yang mengatakan saya mau pindah aja ke Australia saya bilang kamu pindah ke Australia bukan berarti di Australia gak ada dosa kalau pindah ke negara-negara maju bukan berarti disana gak ada dosa mungkin dosa yang ada di Indonesia gak ada di Australia mungkin dosa yang banyak terjadi di Indonesia seperti kasus-kasus korupsi yang begitu luar biasa itu mungkin gak ada di negara-negara maju tapi disana juga banyak sekali dosa yang gak terfikirkan sama kita sekarang misalnya saja kasus-kasus LGBT wah udah diterima dengan luas disana disini gak pernah jadi diskusi walaupun sebenarnya kasus itu atau isu itu atau masalah itu adalah masalah yang real sekarang di depan mata kita tapi banyak hal kita gak masuk dalam pembicaraan itu gak dikasih ruangan untuk itu bahkan saya bertanya kepada teman yang dari agama lain saya bertanya apa yang dilakukan oleh agamamu dalam hal LGBT misalnya lalu dia bilang kita singkirkan kita marginalkan kita gak kasih tempat itu yang kita lakukan sehingga diskusi-diskusinya mau gak terjadi tapi sebenarnya orang-orang yang terlibat dengan itu sudah ada di sekeliling kita jadi the brokenness kalau saya mau bilang ini sebagai the brokenness it is there di sekitar kita di sekeliling kita mau apapun bentuknya mau leadership yang jelek mau anak buah yang gak beres mau attitude, karakter bahkan kemudian cinta uang yang berlebihan sedemikian rupa the brokenness is there di sekeliling kita tinggal sekarang bagaimana kita mau lihat apa enggak mau buka mata kita ngelihat itu dan mau kita membawa hati kita masuk ke dalam sana atau tidak dan ini serius ini serius tapi saya juga mau mengatakan kalau Anda gak mau ngapa-ngapain pun sebenarnya Anda gak rasa apa-apa Anda bisa saja teman-teman juga bisa kemudian berada di keluarga yang baik-baik saja gak ada masalah kita pelayanan minggu gereja kita kasih persembahan penghasilan oke lumayan gak kekurangan saya masih bisa ke luar negeri saya masih bisa beli mobil dan sebagainya tapi di tempat kerja temannya baik-baik sekali anak saya baru masuk diterima S2 berapa kali dia bilang aduh temannya baik-baik semua saya suka belajar saya suka temannya baik-baik semua mungkin kita merasa semuanya tidak 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 tergantung bagaimana kemudian kita melihat apakah kita membuka mata kita lebih dalam melihat ke brokenness the brokenness gitu ya dan kalau kita mau buka mata kita mungkin kita juga melihat seperti yang Tuhan lihat saya membayangkan sekarang Tuhan melihat Indonesia coba saudara bayangkan Tuhan sedang melihat Indonesia kira-kira Tuhan melihat Indonesia sedih atau gembira atau biasa-biasa aja kalau kalau Anda melihat Indonesia dengan asumsi yang kita bangun dari awal bahwa Tuhan sangat mengasihi Indonesia dan Tuhan sangat mau memberkati Indonesia tapi melihat Indonesia apakah Tuhan sekarang sedih atau biasa-biasa aja atau atau senang gimana dengan perkembangan politik teman-teman kita tahu lah kita mungkin sebagian besar disini adalah pro dengan Presiden Jokowi tapi saya mau mengatakan bahwa kita gak bisa bergantung pada satu orang kita gak bisa bergantung pada satu pihak saja nah kelemahan banyak orang di Indonesia termasuk kita orang-orang Kristen adalah kita bersyukur banget ada figur seperti Pak Jokowi tapi kita seolah-olah membiarkan dia kerja sendiri di sekelilingnya mungkin gak banyak orang-orang yang punya visi yang sama dan kita-kita orang-orang Kristen yang kita mau bilang bahwa kita ingin membangun bangsa kita juga tidak bersama-sama dengan pemimpin kita ini untuk melakukan sesuatu dan dalam banyak hal saya mau mengatakan dalam banyak hal apa yang kita bayangkan bisa dilakukan oleh Pak Presiden akhirnya banyak juga yang gak bisa dilakukan kenapa? karena dia akhirnya beli banyak kerja sendiri juga gak banyak pendukung-pendukung yang bersatu hati saya pikir ini ungkapan-ungkapan yang memang mungkin agak sensitif tapi saya pengen kita melihatnya dalam konteks saya tidak sedang mengkritik tapi saya sedang melihat bahwa kita lihat diri kita kayak apa? lihat diri kita kemudian apakah kita sama-sama? kalaupun katakanlah di perkantas ada seorang yang bagus banget sebagai seorang pemimpin tapi yang lainnya pada gak peduli yang lainnya tidak mengikuti programnya yang lainnya kemudian tidak mau mendukung satu sama lain yang lainnya merasa ingin jalan sendiri juga maka walaupun di perkantas ada seorang pemimpin yang hebat tetap aja gak bisa maju-maju karena semua jalan sendiri-sendiri semua merasa punya kontribusi masing-masing semua merasa bisa berbuat sesuatu jadi ini problem dan ini yang terjadi dalam perkembangan politik kita yang saya lihat perubahan bangsa ini memerlukan kerjasama yang menyeluruh jadi mulai dari pemimpinnya nanti ke bawah dengan juga pendidikan yang baik nanti tenaga-tenaga yang mulai tenaga-tenaga muda yang berkualitas yang berintegritas itu kita butuh kita butuh secara keseluruhan maka ketika saya kira developer memilih tema ini di bulan Agustus secara bertepatan dengan kemerdekaan saya pikir kerinduannya doanya adalah sebenarnya menghasilkan lebih banyak bukan menghasilkan Jokowi bukan menghasilkan satu orang hebat tapi menghasilkan banyak orang yang bisa bekerja sama menghasilkan banyak orang yang melihat visi yang sama ini menghasilkan lebih banyak orang dengan pendidikan yang lebih baik dengan kualitas-kualitas yang lebih baik dan punya integritas yang luar biasa dan juga yang mengerti bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan ini adalah pekerjaan Tuhan yang besar dan mulia wow kalau itu kita mau lihat sama-sama menjadi hal yang yang besar lalu bagaimana kemudian kita bersikap bersikap aktif dalam konteks ini dalam konteks politik sebenarnya gak bisa kemudian kita berdoa saja beriman secara pasif karena Tuhan sudah berikan kemampuan Tuhan sudah berikan otak kita Tuhan berikan skill kita Tuhan bahkan kasih hati masih ingat minggu lalu Tuhan kasih kepada kita hati yang bergairah ketika melihat sesuatu yang mau kita beresin ketika melihat sesuatu yang ada yang gak beres saya harus berbuat sesuatu gairah seperti itu juga dikasih oleh Tuhan oleh Rauh Kudus supaya menolong kita melihat untuk membangun bangsa ini ini sedikit ini aja kasus Samboy jadi ada kotak Pandora ada orang bilang mungkin bagus juga sekarang kemudian diberesin tapi diskusinya sangat politis dan besar saya gak tahu di sini apakah ada orang yang punya hati untuk membereskan ini atau berbuat sesuatu di sini atau apakah kita punya kesempatan-kesempatan itu saya gak tahu Anda yang tahu pertanyaannya apakah saya bisa berkontribusi di bidang politik ini apakah hanya orang-orang yang kerja di politik saja yang kemudian bisa saya kira tidak politik itu itu tentang orang 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 adalah kita orang adalah Anda dan saya jadi kita semua punya kontribusi kita punya tanggung jawab jadi kita semua orang-orang politik boleh dibilang seperti itu mungkin bukan politik praktis yang ada di Senayan tapi mungkin kita bisa berkontribusi dalam banyak hal tinggal bagaimana kita membuka mata kita membuka hati kita bagaimana kita membuka kemudian melihat apa yang Tuhan ingin kita lihat masalahnya gak semua orang bisa melihat apa yang Tuhan bukakan gak semua orang bisa melihat itu jadi apa namanya saya kasih contoh ya waktu saya kemarin studi saya pergi ke Kanada dengan jadwal kuliah selama dua minggu pergi ke Kanada maksudnya adalah pertemuan offline jadi pertemuannya offline ketemu secara fisik dengan dosen dengan teman-teman kuliah dan sebagainya jadi saya saya lagi belajar lah kira-kira begitu satu minggu pertama wow luar menyampaikan firman Tuhan di gereja jadi itu kesempatan yang sangat luar biasa pertama kali saya ke Vancouver kasih kesempatan melayani luar biasa gitu eh hari Seninnya ketika saya baru mau mulai kuliah pagi-pagi saya demam ternyata saya COVID hari ini ternyata saya COVID hari Senin gitu ya jadi udah jauh-jauh sampai di sana Senin sampai apa namanya Senin sampai Kamis Senin sampai Rabu tepatnya saya harus terbaring tetap bisa ikut kuliah tapi online jadi udah jauh-jauh pergi sampai sana akhirnya online sampai hari Kamis dan hari Jumat saya sudah sehat dan di Kanada dikatakan kalau udah lima hari gitu kalau demamnya udah hilang udah boleh keluar dan gak perlu tes lagi gak perlu PCR lagi masih positif atau negatif gitu dan itu menurut saya satu hal yang mungkin perlu kita pikirkan untuk kita lakukan juga di Indonesia ya sementara kita masih sangat ketakutan dikit-dikit PCR terus-terusan gitu ya yang menarik adalah bahwa ketika hari Jumat saya kuliah terakhir lalu kemudian hari Sabtu kita mulai traveling saya bawa keluarga di sana lalu kemudian kita mulai traveling bayangkan kalau kemudian situasinya berubah yang saya bilang adalah hari Sabtu saya silent retreat dan saya sangat diberkati hari Minggu saya bisa melayani dan saya baru kena COVID hari Senin bagaimana kalau saya kena COVID-nya hari Sabtu saya gak bisa ikut retreat saya bahkan gak bisa pelayanan dan seterusnya nah waktu saya cerita sama anak saya betapa baiknya Tuhan mengatur sedemikian rupa ya Tuhan mengatur sedemikian rupa waktu-waktu seperti itu lalu di perdugaan saya saya berkomentar yang luar biasa itu adalah ketika Tuhan buka mata kita untuk bisa melihat bahwa Tuhan yang atur bahwa Tuhan mengatur yes Tuhan mengatur tapi gak semua orang punya mata untuk melihat bahwa ini Tuhan sudah atur sedemikian rupa saya sangat terharu juga mendengar itu karena anak saya yang bicara dan saya pikir betul ada banyak hal terjadi dalam hidup kita tapi ada banyak juga yang kita tidak lihat secara benar bahwa Tuhan sudah atur dan sehingga kita tidak bersyukur bahwa kita boleh hidup sampai saat ini kita boleh melayani kita bisa terlibat kita bisa belajar dan sebagainya itu semua anugerah Tuhan tapi gak semua orang bisa melihat itu nah yang saya pengen hubungkan dengan konteks kita adalah bagaimana kita melihat buka mata kita melihat segala sesuatu dan apa yang Tuhan ingin buat maka itu yang mau kita kerjakan waktu Tuhan Yesus melihat orang banyak itu lihat kalimatnya waktu Tuhan melihat orang banyak itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan Tuhan Yesus kemudian memberi mereka makan luar biasa ya karena Tuhan melihat dan bagaimana kita kemudian melihat dan Tuhan pakai mengerjakan pekerjaan yang besar nah ini ada isu yang juga penting uang uang itu memang sangat berkuasa mempengaruhi manusia saya gak tahu apakah disini ada orang yang gak terpengaruh sama uang mau uangnya sedikit atau banyak saya gak terpengaruh adakah yang seperti itu jadi uang itu sangat berkuasa ini ada beberapa yang ini ya Tata Timotius kan bilangnya cintakan uang adalah akar dari sejarah kejahatan nah ayat Alkitab ternyata yang berhubungan dengan uang atau financial itu adalah ayat yang paling banyak dibandingkan seluruh ayat ayat yang berhubungan dengan iman berhubungan dengan kasih berhubungan dengan doa semua kalah banyak dengan ayat yang berhubungan dengan uang ada 2350 ayat kalau gak percaya hitung sendiri jadi kita lihat ada banyak ayat terlebih dari 2000 ayat bicara tentang financial makanya lembaga Alkitab Indonesia kemudian bikin Alkitab khusus edisi finansial pernah lihat Alkitab edisi dan kenapa karena begitu banyaknya ayat dan banyak sekali warna wang hijau disana disini kenapa karena semuanya berhubungan dengan perspek finansial jadi kalau saya lihat di dalam pergumulan kerja kita di dalam upaya-upaya kita melakukan panggilan Tuhan khususnya membangun bangsa ada politik uang yang seringkali membuat segala sesuatunya menjadi sulit segala sesuatunya menjadi sulit saya mau bilang lebih sulit punya uang daripada nggak punya uang siapa bilang Pak tapi saya mau bilang kalau orang yang nggak punya uang pikir kalau punya uang seluruh masalah ini bisa selesai mungkin untuk masalah-masalah basic kebutuhan-kebutuhan yang memang perlu itu uang bisa membantu menyelesaikan tapi kalau kita banyak uang justru di situ lebih banyak masalah ini sebenarnya salah ya banyak uang bermasalah nggak ada uang juga masalah Alkitab banyak sekali bicara tentang ini orang yang orang yang paling cinta Tuhan pun harus belajar berhubungan dengan uang banyak sekali loh hamba-hamba Tuhan yang jatuh karena uang yang kemudian meninggalkan Tuhan karena uang juga banyak yang kemudian memang melakukan banyak sekali kejahatan karena uang yang kita ingat kasus di Singapura ada hamba Tuhan yang punya gereja besar jadi megachurch uangnya banyak sekali tapi uangnya kemudian dipakai untuk membiayai istrinya yang bisnis fashion di New York lalu kemudian akhirnya kasusnya diadukan dan kemudian jadi masalah hukum dan Pak Pendetanya ini kemudian masuk penjara jadi ada banyak sekali orang-orang yang memang jadi nggak ada batasan gitu orang-orang yang cinta Tuhan pun kemudian harus belajar bagaimana berhubungan dengan uang dan yang satu penyarik warren yang saya suka adalah ini pakai uang untuk memuliakan Tuhan bagaimana kemudian uang yang kita punya kita pakai untuk membawa jiwa bagi Tuhan gimana caranya ada satu hal yang simple yang saya suka ajak teman-teman lakukan kalau teman-teman orang-orang kerja di kantor atau dimanapun kalau kita punya uang lalu kemudian kita bisa bawa jiwa bagi Tuhan kita bisa kemudian ajak orang yang kita doakan untuk lunch misalnya gitu kita bayarin makannya kita bisa ngobrol kita bersebanyak cerita kita mungkin bisa berdoa buat mereka kita bisa pakai uang ini sinyalnya jelek maaf ini pakai handphone saya tidak tahu mudah-mudahan bisa nanti tolong kasih tahu kalau lagi jadi sampai di mana tadi yang mau saya katakan pakai uang untuk memuliakan Tuhan jadi politik uang itu sudah sangat luar biasa jadi jangan kemudian uang yang mengatur hidup kita kita yang harus atur uang dan kalau kita mau bicara membangun Indonesia apalagi kalau kita bekerja di kantor pemerintahan atau mungkin di swasta yang semuanya berhubungan dengan uang dengan profit dengan loss dengan biaya-biaya dengan proyek-proyek wow itu berhubungan semua dengan uang dan kita mau bangun bangsa ini tapi seringkali uang itu membutakan mata kita sedemikian rupa you have to learn to deal with money semua orang harus bicara harus belajar jadi jangan kemudian jadi orang yang buta soal urusan-urusan dengan uang ini kita belajar bagaimana menggunakan uang bagaimana menginvestasikan uang bagaimana kemudian memberi persembahan dan seterusnya itu semua orang harus belajar karena di dalam pekerjaan kita waktu membangun bangsa nanti kita ketemu dengan isu uang dan itu yang nanti akan seringkali menghancurkan semua panggilan kita karena uang itu luar biasa menghancurkan yang terlanjutnya saya mau bilang bahwa uang bukan milik kita uang milik Tuhan jadi kalau ada apa-apa terus kita memang kehilangan uang dan sebagainya jangan kemudian begitu sedihnya dan larut dalam kesedihan sehingga kita jadi gak bisa bikin apa-apa ingat uang bukan milik kita uang milik Tuhan kalau Tuhan mau ambil Tuhan mau gantikan Tuhan mau berimpahkan Tuhan yang tahu dan Tuhan yang bisa lakukan nah selanjutnya ini sebelum nanti saya lebih banyak nanti buka kita bisa berdiskusi bagaimana tanggung jawab orang Kristen yang merdeka ini menarik ini kita lagi bicara soal merdeka karena 17 Agustus orang Kristen yang merdeka seperti apa teman-teman kalau founding parents kita founding fathers and mothers di Indonesia itu kemudian hanya berjuang untuk sukunya aja maka Indonesia gak pernah berdeka saya pikir ketika merenungkan orang-orang yang menjadi founding parents Indonesia itu yang paling gampang kalau susah-susah sekarang lihat aja uang uang kita dari pecahan seribu dua ribu lima ribu sepuluh ribu dua puluh ribu saya orang BI jadi lihat uang maka kita paling tidak belajar ada beberapa tokoh apa namanya pejuang-pejuang pahlawan-pahlawan yang gak ada di uang ada begitu banyak lagi uang jadi mereka-mereka yang kemudian meletakkan dasar-dasar sehingga Indonesia bisa merdeka tapi kalau mereka hanya waktu itu berjuang untuk sukunya agamanya saja maka kita gak pernah merdeka apa tolong saya untuk kemudian mengingat ya bahwa mereka itu berjuang tanpa melihat suku tanpa melihat agama mereka berjuang untuk satu kesatuan Indonesia nah ketika demikian maka kita harus bisa menjadi orang yang toleran satu sama lain kita harus berpikir beyond primordialisme nah ada satu isu yang saya mau angkat tapi mungkin ini terserah Anda mau diskusikan secara diam-diam di rumah atau diam-diam di antara kelompok saudara juga gak apa-apa ada satu isu besar sebenarnya kalau yang kita lihat saya dapat ini dalam satu diskusi tadi pagi dengan seorang kawan karena saya waktu mempersiapkan ini saya pikir saya perlu banyak ngobrol nih saya telepon A telepon B telepon teman dan segala macam untuk populerkan begitu banyak isu-isu dan satu yang saya sampaikan adalah kita orang-orang Kristen itu masih terkota-kota saya mau sampaikan gini lebih gampang antara Chinese dan non-Chinese di kerja kita ada di perkantas juga ada di mana-mana ada tapi kita gak pernah handle ini dengan baik kalau boleh dibilang sehingga baik dalam konteks yang lebih luas mungkin kalau kita melihatnya di pelayanan everything is okay ini kok gambar saya hilang sorry kalau dalam konteks pelayanan sih rasanya kita gak ada perbedaan rasanya seperti gitu walaupun sebenarnya ada tapi dalam konteks ketika kita berbisnis dalam konteks ketika kita bekerja ketika kita berada di pemerintahan ketika kita berada di bisnis di satu produksi dan sebagainya isu ini masih menjadi isu yang besar saya cuma mau melemparkan ini ke teman-teman untuk pikirkan kalau teman-teman masih punya relasi dengan orang-orang yang masih mempermasalahkan freebumi dan non-freebumi dan itu masih terjadi dan saya rasa kita harus mengurangkan ini kita sebagai anak-anak Tuhan kita perlu mulai pikirkan ini dan handling ini dengan baik akhirnya kita melihat bahwa akhirnya Indonesia itu melampaui diri kita itu di atas agama di atas suku di atas bahasa sehingga kalau demikian ceritanya kemerdekaan ini memungkinkan kita untuk mengasihi dan melayani siapapun apapun agama dan etiknya mari kita mulai pikirkan bahwa kemudian ketika kita sebagai orang-orang Kristen jangan kemudian kita pikir kita mau membangun Indonesia tapi pikirannya cuma mau membangun orang Kristen pikirannya cuma mau membangun gerejanya pikirannya cuma mau membangun negara sebagai negara yang orang-orang Kristen yang hebat tapi kita harus mulai berpikir sebagai orang-orang yang merdeka orang-orang yang bisa mengasihi melayani siapapun apapun agama dan etiknya karena percayalah bahwa ketika kita melakukan semuanya nanti orang akan bisa melihat siapa sebenarnya orang-orang yang sedang dipakai Tuhan mengerjakan panggilan bagi bangsa ini orang Kristen itu hanya merdeka ketika dia jadi berkat bagi bangsa ini kalau kita lagi mengerayakan kemerdekaan RI katakan kepada diri kita sendiri bahwa orang Kristen hanya merdeka ketika jadi berkat bagi bangsa ini maka kita harus terus-menerus bertanya apakah kita sudah jadi berkat bagi bangsa ini tugas dan tanggung jawab kita adalah kita telah memberi diri secara total bagi bangsa ini penting karena kita telah memberi diri terlebih dahulu untuk dimerdekakan oleh Tuhan maka kita harus kemudian memberi diri kita secara total jadi enggak lagi hidup untuk diri sendiri kalau kita selalu berkata ya firman Tuhannya juga kan clear gitu ya bahwa kita bukannya kita lagi tapi Kristus kita bukan hidup untuk diri kita tapi hidup bagi Tuhan maka kita ketika mengerti bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu bagi bangsa ini Tuhan yang mengasih bangsa ini maka kita pun berkata saya hidup bagi Tuhan maka saya juga hidup bagi bangsa ini itu yang kita mau lihat sebagai panggilan untuk membangun bangsa Muhammad Hatta pernah berkata begini jangan pakai politik gincu tapi pakai politik garam itu yang dikatakan oleh Muhammad Hatta saya ambil ini oh sorry bentar-bentar ini kenapa lupa dicolok ininya sorry-sor oke sorry-sor oke maafkan saya ini Muhammad Hatta bilang ini waktu itu ini kalau nggak salah disampaikan oleh pendeta Albertus Pati saya kutip dia berkata Muhammad Hatta mengatakan jangan pakai politik gincu tapi pakai politik garam maksudnya seperti apa jadi jadi jangan Kristen gincu nah nampaknya Kristen salibnya besar bicaranya ayat mobilnya pakai striker tapi nampaknya saja Kristen tapi jadilah Kristen garam kelihatannya tidak menunjukkan apa-apa tapi orang tahu kontribusinya kehangatan cintanya passionnya panggilannya perjuangannya apa yang dia mau kerjakan orang bisa sangat lihat dan itu kelihatan dari semangat yang luar biasa sehingga saya banyak belajar dari kalimat-kalimat seperti itu sehingga saya mau katakan ketika saya mau berbuat sesuatu orang harus lihat bukan cuma kata-kata saya orang bukan hanya melihat isinya tapi orang juga harus lihat semangatnya kalau orang nggak lihat kita semangat kalau orang nggak melihat kita begitu dedicated mengerjakan semuanya itu maka semua yang kita lakukan walaupun baik itu seperti jadi gincu nah itu mungkin penting buat kita sehingga dalam konteks inilah kemudian saya berkatakan ketika kita mengerjakannya di tempat kerja kita dan ini sangat kuat disampaikan waktu saya hadir di 2019 di Global Workplace Forum yang diselenggarakan oleh Lawson Movement Lawson Movement itu dibuat oleh waktu itu salah satunya salah duanya oleh John Stott dan juga Billy Graham orang-orang yang mungkin melihat bahwa workplace is the primary location for spiritual formation jadi workplace itu sebenarnya tempat yang paling utama ketika orang bicara bagaimana pertumbuhan rohani jadi itu kemudian menjadi hal yang sangat penting nah solusinya gimana? solusinya itu ada di diri kita loh jadi solusinya ada di diri kita bagaimana kita mau menjadi mengerjakan panggilan bagi bangsa ada di tempat kerja kita kalau kita mau lihat itu tidak usah jauh-jauh tidak usah kemudian kita berpikir ketika kerjanya di mana lalu kemudian demo setiap hari di Senayan bukan begitu ceritanya tapi solusinya itu ada di diri kita diri kita yang harus berubah solusinya ada di tempat kerja kita Anda harus melakukan sesuatu di tempat kerja Anda lalu kemudian ada juga di pelayanan dan gereja kita kita harus berpikir dalam konteks yang lebih besar ketika kita melayani mau di perkantas, mau di gereja kita sedang melayani di persekutuan, kantor, atau dimanapun kita sedang berpikir bagaimana mengerjakan semua yang mau kita kerjakan ini dalam satu konteks bahwa Tuhan sedang mengasihi bangsa ini sedang berbuat sesuatu bagi bangsa ini dan saya ada di dalam dan juga ada di dalam keluarga kita dulu saya sangat bangga melihat itu dan saya berdoa terus supaya itu kejadian dan itu perjuangan yang panjang saya mau bilang sama Tuhan Tuhan saya nggak bisa persembahkan apa-apa tapi saya mau persembahkan anak-anak saya yang nggak korupsi mereka belum masuk ke titik-titik itu tapi itu perjuangan yang berat apakah nantinya mereka jadi orang yang nggak korupsi itu menjadi persembahan tapi kalau mereka jadi orang yang korupsi yang gagal saya gagal memberikan persembahan itu kepada Tuhan dan bagaimana kita mau mengerti bagian itu jadi semua yang mau kita kerjakan ini bisa kita kerjakan sepanjang kita mengerti bahwa apa yang Tuhan sedang kerjakan itu adalah sebenarnya sedang merestorasi seluruh ciptaan ini termasuk kita dan bagian dari restorasi of creation itu adalah bagaimana Tuhan memberkati Indonesia saya nggak akan bagi ke dalam grup-grup itu tapi saya mau ajak kita masing-masing pikirkan ini kalau seandainya nanti ada teman-teman yang merasa ingin sharing atau ingin bertanya saya ingin juga dengar kalau teman-teman melihat ada brokenness yang karena dosa ada mungkin pimpinan yang jahat ada pimpinan yang korup atau teman-teman yang korup ada teman-teman yang sukanya nggak gosip ada teman-teman yang jahat ada yang selingkuh ada yang macam-macam terjadi brokenness di tempat kantor kita di tempat kerja kita, di kantor kita tanpa kemudian kita harus sebut nama orangnya apa sih yang dapat saya lakukan untuk mengurangi brokenness tolong kita pikirkan karena kemudian kalau cuma memahami apa yang tadi saya sampaikan dan kita selesai kebaktian ini maka amin pula lah semuanya selesai tapi kalau kita mau pikirkan satu saja apa yang brokenness di tempat kerja kita di lingkungan kita di perkantas, di gereja, di keluarga kita apa yang ada brokenness atau apa yang ada brokenness kalau ada pikirkan apa yang bisa kita lakukan kalau ada yang sudah mulai berpikir dengan cepat bisa sharing, bagus juga singkat-singkat saja atau kita lebih cenderung mungkin menjawab yang kedua ini pilih salah satu saja sharing kan rencana apa yang dapat dilakukan untuk menurut saudara dapat ikut membangun bangsa setelah mendengarkan sesi dua minggu ini kita pikir oke saya ingin ikut membangun bangsa apa yang saya rencanakan itu mungkin bisa jadi pertanyaan pembantu saja kalau Anda ingin menyerang itu kalau enggak Anda punya hal yang lain yang lebih heavy yang lebih mengganggu saudara selama ini mungkin bisa juga kita diskusikan kalau gitu saya akan buka saja nanti saya kembalikan ke Lydia Lydia yang nanti akan pandu seperti apa apakah saudara mau sharing apakah saudara mau bertanya atau saudara mau menyanggah boleh juga sih sebenarnya Pak yang tadi disampaikan saya kira Bang Peter enggak gitu caranya itu salah menurut saya begini-begini bisa saja itu malah memperkaya diskusi kita jadi kalau boleh saya stop sampai di sini supaya kita punya banyak kesempatan untuk ngobrol saya kembalikan ke Lydia terima kasih Bang Peter untuk paparannya dan sharingnya yang luar biasa sangat menguatkan bagi kita semua ya sudah ada yang raise hand aku juga mengundang rekan-rekan yang lain mungkin kalau ada kondala dengan sinyal dan tidak mungkin untuk raise hand boleh juga share di chat nanti juga akan bisa aku bacakan jadi seperti yang tadi sudah disampaikan sama Bang Peter boleh sharing dari pertanyaan yang diberikan tapi juga boleh bertanya terkait dengan apapun ya Bang ya terkait dengan pembahasan kita hari ini Bang Frankie Nuh dipersilahkan Bang ya makasih selamat malam shalom Bang Peter dan teman-teman yang lain apa kabar Bang Frankie Nuh apa kabar iya terakhir kali dua kali ya di bedan saya ada satu menanggapi yang untuk sharing nomor satu dan juga satu pertanyaan Bang boleh kan Bang dipadu izin saya mau sharing mungkin lebih ke bukan mengajari ataupun menggurui dari teman-teman senior ataupun yang lainnya terkait mengenai adanya suatu fraud atau kecurangan di suatu organisasi atau perusahaan kami bisa disebutlah perusahaan X sering kali untuk salah satu fokus kami adalah mengakusisi suatu perusahaan dan juga proyek dan itu dari tim itu salah satunya saya untuk valuasi dan lain-lain mungkin yang mengerti visibilis tadi dan juga lainnya mungkin bisa tahu mengenai hal itu dimana kita juga sering berbitra dengan beberapa BUMN maupun dengan beberapa kementerian nah yang ingin saya sharingkan adalah bagaimana bertahan untuk konsisten untuk tidak terayu yang namanya yang tadi Abang Peter bilang suap atau gratifikasi nah itu sangat berdampak ya untuk tetap bertahan walaupun ada atasan miskitar ataupun vendor ataupun supplier yang sangat-sangat menentukan suatu proyek kita terkadang disitu malah diuji suatu apa suatu keputusan mungkin kita disitu dilihat lebih mahal atau gimana tapi ada beberapa kompetitor itu bisa memurahkan atau mengurangi kualitas dengan cara ya tadi saya bilang dari amplop dan lain-lain bentuk gratifikasinya nah disitu belajar konsisten walaupun di sekeliling kita banyak yang bilang sosuci dan lain-lain itu kita bagaimana bertahan atau suatu saat hal itu bisa menjadi motivasi kita berbeda dengan yang lain ya puji Tuhan waktu saya di Medan itu sempat saya seriankan juga dengan Bang Peter ya saya sekarang udah di Jakarta ditempatkan di tempat yang lebih baik gitu dengan apa dengan posisi juga yang kejituan lebih baik dibandingkan dulu di Medan dimana dari situlah kita dilihat membeda alumni PMK dengan beda dengan alumni yang lain itu dari segi sharing saya yang nomor satu Bang untuk teman-teman yang lain nomor dua yang saya ingin tanyakan sih Bang saya sempat terlintas mengenai jabatan Bang di jabatan itu juga kita bisa berdampak untuk menjadi saksi atau juga berkontribusi membangun kebetulan saya kan private company tapi sudah multinational company dan memang bermitra juga dengan untuk membangun bangsa ini namun terkadang yang tadi dikotomi yang ada masih tersirat mengenai keturunan dan juga asal itu masih ada sedikit politis apakah kita bisa di sharingkan bagaimana supaya apakah kita tetap menjadi pembeda dengan tidak berpura-pura atau mengikuti kesana dengan kualitas karena semakin kesini persaingan semakin ketat dengan untuk mencapai top management ataupun top position gitu Bang nah apakah memang biar Tuhan yang memberikan itu jabatan itu sudah siapkah atau tidaknya gitu sih Bang terima kasih atas waktunya terima kasih Bang Frankie mungkin biar lebih mengalur mengalir boleh Bang Peter langsung dijawab kalau pertanyaan yang disampaikan Bang Frankie oke ya Frankie luar biasa ya Tuhan berkati apa namanya pekerjaannya tetap konsisten untuk melakukan apa yang benar karena Tuhan senang yang penting Tuhan senang soal sekalian menjawab yang kedua soal kita nanti dapat jabatan atau tidak itu soal lain yang paling utama sebenarnya bagaimana membuat Tuhan senang sehingga yang paling penting menurut saya yang seringkali kita juga kurang diajarin ya entah di PMK atau dimanapun yang kita rasa kurang diajarin itu adalah bukan soal integritas tadi yang pertama kan sharingnya lebih banyak bicara soal integritas itu sangat sangat penting sangat penting tapi jangan lupa bahwa orang Kristen itu harus terima kasih masih ingat Daniel berapa kali lebih pintar dia sangat pintar soal terlalu pintar bahkan dan dia orang yang istimewa dia bukan cuma sekedar orang yang jago berdoa dia bukan orang yang memang sekedar cuma tidak mau mundur ketika kemudian harus dihukum hati kalau dia masih menyembah Tuhannya dia tidak mundur itu bagus itu kualitas yang luar biasa tapi dia juga orang yang ekselen dia juga orang yang pandai saya pikir ketika kita melihat membaca kalau setiga dua tiga misalnya apapun yang kamu lakukan seperti untuk Tuhan untuk manusia kita harus menjadi ekselen kalau kita sudah ekselen dan dibantah Tuhan kita bisa bilang bahwa Tuhan talenta yang Tuhan sudah kasih lima sekarang saya sudah bisa bikin jadi sepuluh talenta yang Tuhan sudah kasih dua sekarang saya sudah bikin jadi empat kita tidak lagi kemudian bilang Tuhan kalau begitu saya berhak masuk ke dalam kebahagiaan Tuhan dia tidak bilang begitu yang paling penting adalah Tuhan talenta yang Tuhan berikan saya sudah kembangkan sedemikian rupa yang lima jadi sepuluh dan hanya Tuhan nanti akan mengatakan baik sekali perbuatanmu hambaku yang baik dan setia maka masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu nah itu yang mau kita lihat saya mau mengajak teman-teman alumni kalau kerja kita bagus kalau kerja kita bagus pasti orang lihat kalau Tuhan aja bilang bagus pasti orang-orang juga pasti lihat ini pasti pekerjaan ini bagus banget kenapa dia bisa begitu bagus kenapa dia bisa begitu firm untuk melakukan sesuatu kenapa dia bisa didrive oleh keinginan untuk menjadi yang terbaik kenapa dia begitu luar biasa kemudian mengerjakan pekerjaannya sampai ketika orang lain sudah istirahat dia masih kerja ketika orang jalan 1 mile dia jalan 2 mile nah kayak gitu jadi yang kayak begitu-begitu sebenarnya ketika kita berpikir kita mau menyenangkan hati Tuhan tadi kembali lagi ke wahyu 21 akhirnya ke restorasi kreasi kita berpikir ke Tuhan restorasi kreasi kalau kita mengerjakan itu buat kita sudah puas kalau akhirnya memang Tuhan melihat kamu cocok naik pangkat lalu kemudian bisa berbuat lebih tapi ada kalahnya Tuhan bilang kamu tidak perlu naik pangkat kalau kamu naik pangkat kamu nanti akan spoil kamu nanti akan meninggalkan Tuhan kamu akan sibuk dengan pekerjaan gak ada lagi punya kesempatan baca buku gak ada kesempatan lagi menelaah Alkitab gak ada kesempatan lagi ikut terlibat dalam pelayanan bahkan di dalam pekerjaan gak lagi kemudian memikirkan Tuhan di dalam pekerjaannya kalau kamu dikasih jabatan tinggi bisa jadi seperti begitu juga jadi gak usah kalau jabatan itu biar hak triuratif Tuhan kalau Tuhan kasih pasti Tuhan berkati singkatnya begitu lah gak singkat juga oke bang makasih bang makasih bang Frankie untuk pertanyaannya mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya aku sebenarnya justru mau nanya juga bang soal tadi itu ya bang soal orang Kristen dipanggil untuk juga excel di dalam pekerjaannya jadi waktu aku pertama kali kerja awal-awal kerja itu aku pernah lihat ada tweet gitu di internet yang bilang kalau orang yang rajin di tempat kerja itu banyakannya itu malah dimanfaatin dan akhirnya malah jadi apa ya istilahnya ya diceng-cengin gitu bang kayak iya Allah kerajin banget sih kerja terus sekarang tuh belakangan ini ada terminologi quiet quitting yang apa ya banyak di apa ya banyak banyak dilakukan gak banyak dilakukan misalnya lagi famous lah itu kalau katanya New York Times itu quiet quitting itu adalah you are not outright quitting your job but you are quitting the idea of going above and beyond dan itu kemungkinan besar ya karena tadi ya karena kebanyakan orang yang excel di dalam pekerjaannya bukannya dihargai atau diapresiasi tapi malah dimok atau bahkan dimanfaatkan menurut abang gimana bang soal hal ini ini lazim terjadi di lembaga-lembaga negara sih bang aduh maaf jadi curhat saya ngalamin itu waktu tahun 97-98 saya pulang sekolah 96 akhir gak lama kemudian krisis 97-98 dan waktu itu di tempat kerja saya itu luar biasa hektiknya karena kita harus formulate policy untuk mengatasi krisis yang sedang melanda krisisnya kan gak tanggung-tanggung tahun itu bahkan presiden pun jatuh pada waktu itu karena kerjaan kita luar biasa banyak dan saya lihat ada teman-teman yang memang menghindar kalau lihat ada bos saya baru pulang rapat dengan bos yang lebih tinggi kalau bos kami lagi rapat pulang-pulang pasti bawa kerjaan kalau dia pulang dari rapat saya sudah lihat beberapa teman itu biasanya langsung hilang karena ketika dia pulang dia masuk ruangan dia langsung bilang panggil si ini si ini panggil kumpul di ruang rapat disitulah dia bagi-bagi kerjaan biasanya ada orang-orang yang pikir bagi-bagi kerjaan dia langsung hilang ada yang seperti itu ada yang kemudian hanya milih-milih pekerjaan yang bagus-bagus yang bakalan bikin dia cepat naik pangkat itu yang dia lakukan kalau yang gak menarik-menarik dia gak lakukan saya waktu itu bersyukurnya adalah orang yang memang gak punya pilihan saya gak punya pilihan saya staff paling muda waktu itu sehingga semua kerjaan dilemparin ke saya tapi waktu itu saya gak pernah merasa saya dimanfaatkan karena saya waktu itu orang baru baru pulang sekolah sehingga sehingga lebih banyak Anda memberikan kerjaan kepada saya itu membuat saya makin pintar jadi saya semua saya kerjain sampai bahkan kemudian bos saya dimarahin sama bosnya jangan semua dikasih piter nanti dia sakit nanti dia nanti berdiri rambutnya berdiri rambutnya tapi saya pikir enggak saya gak capek saya enjoy semua pekerjaan itu saya nikmati dan saya belajar banyak dari situ bahkan kemudian setiap orang yang mau bertanya akhirnya mereka mau gak mau datang ke saya karena saya yang lain pada menghilang jadi orang semua tanya ke saya mengenai ini gimana mengenai ini gimana kalau mereka gak mungkin tanya ke bos saya mereka tanyanya ke saya akhirnya saya itu dikenal oleh orang-orang itu dan saya punya branding waktu itu kita bicara sedang menangani yang namanya trade finance di Bank Indonesia orang yang tahu trade finance gak banyak tapi pada waktu itu sampai kemudian 10-15 tahun kemudian ketika krisis sudah liwat satu hari ketika ada satu meeting orang bertanya Gubernur BI waktu itu bertanya siapa di BI ini yang ngerti trade finance dan ada satu orang yang lantang sekali jadi jangan khawatir tentang dimanfaatkan orang buat kita sama seperti Franky tadi buat saya sih sebenarnya saya kerja buat Tuhan sepanjang saya masih bisa kerja saya kerjain aja kalau ada orang memanfaatkan saya satu hal ya orang gak buta kok orang gak tutup mata kok dia tahu siapa yang kerja dia tahu siapa yang gak kerja jadi saya mau melihat jadi waktu saya waktu itu dimanfaatkan orang-orang itu ada di atas saya pangkatnya satu level di atas saya semua tapi ketika kemudian sudah 15-10 tahun mereka rata-rata ada di bawah saya jadi buat saya sih saya gak setuju kalau kita akan menghindar karena kita lagi dimanfaatkan orang-orang justru saya seling bilang kepada orang-orang muda staff-staff muda saya yang baru masuk saya bilang gitu kalau kamu dikasih kerjaan yang banyak bersyukurlah kalau kamu semua pekerjaan ditimpakan ke kamu yang lain-lain pada ongkang-ongkang kaki kamu kerja sampai lalut malam bersyukurlah karena disitulah kamu akan menjadi orang yang penting orang yang pintar orang yang menguasai dan kamu langsung punya branding sebagai orang yang menguasai luar biasa jadi kalau Lydia kalau saya sih saya akan sangat senang kasih saya kalau ada kerjaan lagi kasih saya lagi kasih saya lagi gitu kan supaya supaya saya bisa belajar banyak dalam konteks pelayanan saya mau sharingkan satu hal Bang Apul Sagara selalu bilang ke saya bilang dia bilang gini kalau kamu diundang dalam satu pelayanan jangan pernah menolak dan itu saya pegang kalau saya diundang dalam satu pelayanan even satu jam sebelumnya dan saya gak punya persiapan apa-apa kalau dia minta saya melayani saya melayani saya gak akan bilang oh saya gak punya waktu untuk pelayanan gak punya waktu untuk persiapan saya seringkali gak punya waktu persiapan dan Tuhan tahulah itu tapi saya berusaha kalau saya masih bisa kerjakan saya kerjakan saya masih bisa kerjakan saya kerjakan saya baru selesai exam saya kemarin tanggal 29 jadi memang persiapan-persiapan yang lain juga sebenarnya tertunda dulu masih ada paper yang harus saya kerjakan juga malam ini sibuk sih luar biasa tapi ketika saya masih bisa berdiri ketika saya masih bisa berpikir kalau saya capek saya tidur sedikit kalau saya bisa kerjakan saya kerjakan kalau ada orang yang seolah-olahnya mau memanfaatkan saya biar aja yang penting ketika saya mengerjakan semuanya itu dan Tuhan tahu dan Tuhan senang dengan apa yang saya buat jadi mungkin itu jawaban saya Lidia thank you thank you Bang kakak abang dan rekan-rekan yang lain adakah yang kembali ingin sharing mungkin apa brokenness yang kita alami atau kakak dan abang rekan-rekan sekarang pernah alami dan bagaimana apa yang bisa atau pernah dilakukan mungkin kemudian juga kalau mau sharingkan juga kontribusi apa yang ingin dilakukan untuk membangun bangsa ini ada dari Kak Luluh mungkin aku bisa bacakan juga atau Kak Luluh mau langsung sampaikan oh enggak ya oke dari Kak Luluh sharingnya ini adalah punya pimpinan yang memberikan tanggung jawab dan mempercayakan perusahaannya untuk saya pimpin dan manage bahwa saya orang baik tidak seiman tapi seiring berjalannya waktu saya kerja di kantor ini juga baru dua tahun karena sebelumnya kena PHK pada saat COVID mulai melihat cara kepemimpinan yang berbeda dengan yang Tuhan tanamkan dalam hatiku adalah memperhatikan kesejahteraan karyawan juga bukan cuma cari untung sebesar-besarnya tapi tidak berdampak atau tidak bisa dirasakan oleh karyawan karena semuanya itu dimonopoli untuk owner yang merasa bahwa itu adalah perusahaannya jadi untung perusahaan juga prioritas hanya untuk pemegang saham yang bisa saya lakukan mendoakan dan berusaha memberikan pengertian kepada atasan atau bos untuk melihat yang di bawah maksudnya karyawannya meski agak dekan juga bakal dipecat karena terlalu berani jadi Kak Luluh merasa bahwa pola kepemimpinannya itu oleh atasannya hanya mementingkan profit dan tidak melihat kebutuhan atau kondisi karyawannya dan kontribusinya Kak Luluh juga sharing yang ingin dilakukan adalah ikut membangun bangsa setelah minggu 3 CLC dengan tema membangun bangsa ini adalah ikut acara program BMP01 dan mulai harus mendoakan dan melayani masyarakat terima kasih terima kasih banyak kalau Luluh untuk sharingnya luar biasa ada lagi Kakak dan Abang yang mungkin ingin berbagi atau sharing secara langsung terkait dengan apa brokenness yang pernah dialami di kantor aku yakin sebenarnya kita semua mungkin punya curhatan-curhatan yang tertunda tapi kalau misalnya Kakak dan Abang mungkin bisa membagikan itu juga mungkin akan menjadi berkat dan penguatan buat teman-teman atau rekan-rekan yang lain mungkin sambil menunggu yang lain juga sharing aku pribadi juga punya kondisi brokenness yang belakangan cukup menjadi struggle yang hebat sih dalam kehidupanku aku kerja di lembaga negara dan kami bergerak di bidang hak asasi manusia dan kebetulan pimpinan kami itu dia kolegial jadi ada beberapa orang anggota dan mereka berasal dari biasanya ada yang dari advokat ada yang penegak hukum ada juga yang dari NGO dan karena kerja kami itu kerja-kerja yang seperti baik bukan seperti baik gimana ya maksudnya melayani masyarakat melayani para pencari adilan justitnya jadi sepertinya kayak semuanya itu ideal semua baik semua orang yang ada di dalam ini orang-orang yang bekerja bagi masyarakat yang melayani kepentingan rakyat dan lain sebagainya tapi kemudian aku belajar bahwa ternyata di dunia ini gak hitam putih gitu maksudnya banyak kepentingan kepentingan politik kepentingan pribadi dan tidak semuanya itu maksudnya memang pasti kita melayani masyarakat tapi tidak bisa 100% memastikan semua orang yang ada di dalam lembaga ini memang bekerja untuk melayani masyarakat dan dalam beberapa peristiwa maksudnya dalam beberapa acara aku sadar hal itu dan cukup melukai hatiku juga sih melihat bahwa ternyata manusia jatuh ke dalam dosa yang menjadikan hatinya jadi ternoda juga gitu dan mungkin aku juga tidak bisa memastikan bahwa diriku 100% bekerja untuk Tuhan dan untuk bangsa ini gitu dan apa ya yang akhirnya aku lakukan bagiku adalah bagaimana aku berjuang untuk tidak melayani kepentingan yang bukan kepentingan untuk Tuhan dan untuk masyarakat dan gimana kedepannya bisa apa ya bertahan mungkin ya memperjuangkan kata di Bang Peter bilang bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia itu sih yang paling kunci sebenarnya yang mudah untuk di ucapkan tapi agak sulit untuk di implementasikan kakak dan abang adakah lagi yang ingin berbagi saya tambah satu ya ini dalam konteks brokenness tapi pertama-tama saya tadi minta maaf karena dalam presentasi tadi memang banyak suara-suara yang suka hilang saya dari awal langsung lihat ini memang saya punya sinyal tidak bagus saya cek memang biasanya bisa sampai 120 sekarang cuma sekitar 30 jadi putus-putus saya minta maaf saya suka lihat misalnya di kantor saya ada orang pemimpin yang mungkin buat kita nggak bagus dia galak dia jahat dia maunya self-centered pokoknya pemimpin yang tapi ini banyak sih pemimpin kayak begini merasa dirinya segala-galanya jadi fokusnya sama dia akhirnya yang terjadi adalah ya semua orang yang ngomongin dia kemana pun kita pergi yang diomongin dia ketemu siapa karena dia pemimpin waktu saya ditanya tentang broker saya ingat ini saya ingat di kantor saya ada seorang seperti begini misalnya lalu kemudian apa sih yang kita lakukan ketika kita punya pemimpin atau punya kolega atau punya teman yang seperti ini apakah kemudian kita gosipin dia yang terjadi kan semua orang gosip semua orang menggosip semua orang ngomongin apa sih yang terjadi ketika kemudian sebanyak orang kemudian bergosip negatif tentang seseorang mau dia teman kita mau dia atasan kita mau dia bawahan kita pun yang terjadi sebenarnya adalah kehancuran brokenness itu gak jadi lebih baik tapi ketika kita omongin orang yang kita omongin itu makin lama makin jelek di mata kita makin jelek di mata orang lain makin jelek dan di mata dia juga kemudian akhirnya dia melihat semua orang memusuhi dia coba bayangin bahwa the brokenness yang sudah terjadi itu makin rusak karena kita salah menyikapinya nah sebagai orang Kristen apa yang kita lakukan dengan situasi seperti itu lalu saya pikir-pikir iya juga ya simpelnya adalah ketika ada orang sedang sekelompok teman saya sedang menggosipkan mungkin ketika saya masuk saya mau coba satu alihkan pembicaraan dua yang bisa saya lakukan mungkin saya mungkin bisa lihat kelebihan-kelebihan atau hal-hal positif dari orang itu jadi nggak semuanya negatif paling tidak ngomongin yang positif atau mungkin cari topik pembicaraan yang lain nah teman-teman ketika hal kecil ini aja kita lakukan bayangin nggak sih bahwa sebenarnya kita sudah menciptakan atau berkontribusi untuk menciptakan perbaikan dari suatu brokenness wah menurut saya waktu itu walaupun ini simpel banget kan cuman menghentikan orang menggosipkan seorang gitu itu very simple nah tapi apalagi ketika kita melihat ada brokenness yang lain ada korupsi ada selingkuh waktu saya ketemu dengan seorang kawan dan saya tahu dia udah mulai jalan dengan seorang wanita yang bukan istrinya dan dia teman kantor dia mulai jalan dan ini berbahaya orang-orang yang lain sudah mulai ngomongin yang kita kan begitu ya kalau ada orang yang begitu-begitu kita ngomongin aja tapi ngomongin ke orang yang bersangkutan kita gak mau lalu karena saya tahu kebetulan kawan ini juga orang Kristen lalu kemudian saya datang sama dia saya ceritain bahwa yang kamu lakukan itu salah bahwa sekarang ini semua orang udah tahu banyak orang ngomongin kamu you better stop it now dan puji Tuhan waktu itu dia berhenti beneran nah setelah dia berhenti gosipnya pun udah berhenti orang udah gak gosipin lagi karena memang udah gak pernah ngeliat lagi dia jalan berdua lama-lama hilang saya pikir itu kan sesuatu hal yang baik ya kita menciptakan sesuatu di pekerjaan kita apakah ada hubungannya dengan membangun bangsa yes karena kita menciptakan suasana kerja yang bagus dan apa yang kita lakukan adalah melakukan sesuatu yang baik kan kalau kita di swasta produk-produk kita mungkin bagus kalau kita di pemerintah mungkin polisi yang kita hasilkan juga jadi polisi-polisi yang bagus karena kita bekerja dalam environment yang bagus jadi mungkin mungkin as simple as menciptakan satu environment yang bagus aja itu udah sangat luar biasa jadi semua yang kita lakukan karena satu kesadaran untuk menciptakan sesuatu yang bagus bahwa di sekeliling kita banyak brokenness dan brokenness itu kalau kita berbuat sesuatu akan hilang akan jadi bagus itu menciptakan sesuatu yang bagus itu menjadi sangat luar biasa mungkin saya pikir ketika kita mampu kemudian mengkait-kaitkan satu sama lain khususnya dalam konteks restorasi of creation maka kita bisa mengerti apa yang kita bisa buat buat bangsa ini mudah-mudahan memberikan tambahan contoh the brokenness ada yang lain mungkin kadang aku berpikir sebenarnya kita gak peduli kali ya bang kenapa kita gak ngomong ke orang-orang itu maksudnya ketika maksudnya aku yakin di setiap kantor pasti ada yang seperti yang bang Peter sharingkan gitu ya tapi butuh kepedulian dan kasih compassion gitu kali ya bang ya untuk orang-orang yang sulit untuk kita bisa juga apa ya membangun relasi itu kan perlu perlu apa ya perlu effort ya bang ya kadang kita enggan untuk berefort itu sih aku maksudnya aku berefleksi juga kita dari sharing yang bang Peter sampaikan ya kakak abang yang lain adakah yang ingin mungkin berbagi men-sharingkan pengalamannya atau apa yang ingin mungkin kita bisa juga bantu sama-sama doakan melalui forum kita malam hari ini silakan kak Nelly boleh oke selamat eh commute kak maaf oke selamat malam bang Peter selamat malam teman-teman malam malam puji Tuhan ya bisa ikut ibadah ini dari minggu lalu bersyukur bisa dengar sharing teman-teman juga apa yang disampaikan oleh bang Peter sangat-sangat memberkati saya gitu ya cuman sempat juga sih saya agak minder gitu ya karena saya lihat semua ini adalah teman-teman yang karyawan lah atau bagaimana sementara sepertinya cuman saya sendiri yang seorang ibu rumah tangga gitu seorang ibu rumah tangga sebenarnya sih saya udah tahu ya bang apa sih bahwa sebenarnya apa ya saya pikir apakah ini sebuah kata-kata kelise gitu bahwa satu bangsa yang berhasil itu mulai dari keluarga kan ada ya kalimat yang mencapkan seperti itu tetapi setelah melihat dan mengikuti apa persetutuan ini saya mulai berpikir lagi tuh benar gak sih apakah seperti itu apalagi saya hanya punya anak satu ya yang sekarang lagi kuliah gitu kan saya sih sudah berusaha memberikan yang terbaik ya memberikan teladan gitu bagi anak saya dan dihitungan sekipun anak saya satu-satunya dia bisa menjadi anak yang mandiri tidak manja dan bahkan sekarang selain perkuliahannya dia aktif gitu di TNK cuman yang ingin saya tanya sebenarnya saya ingin tanya nih bang secara apa ya realnya lah ya bang kalau seorang ibu rumah tangga itu memberikan kontribusi bagi bangsa itu yang seperti apa gitu apakah hanya mengajar anaknya untuk menjadi anak yang baik anak yang mandiri terus memberi teladan apakah hanya sebatas itu gitu loh sementara dari minggu lalu sampai tadi saya mendengar sharing teman-teman wah luar biasa gitu apa sih memberikan kontribusi buat perusahaan ya buat banyak orang sementara saya kayaknya cuman satu buat anak aja nah itu seperti apa ya bang apakah saya bisa sebagai seorang ibu rumah tangga mungkin buat yang lain juga nanti ada yang mau tiba-tiba gitu ya berhenti dari pekerjaannya mau jadi ibu rumah tangga di rumah bagaimana gitu loh bang yang benar-benar nyata gitu loh untuk memberikan kontribusi buat bangsa dan negara ini itu aja sih bang terima kasih wow langsung ya ya kak saya semangat banget ini pertanyaannya bagus sekali sangat luar biasa saya justru berharap teman-teman mendengarkan dengan baik pertanyaan-pertanyaan itu tapi kalau ibu Nelly tadi bilang bahwa ngurusnya cuma anak satu nah itu sebenarnya nggak pas oke kita berangkat dari anak anaknya tadi satu tapi saya juga denger tadi anaknya nggak manja mandiri bahkan udah ikut PMK waduh ibu Nelly ya saya panggilnya ibu Nelly itu apa namanya itu impian banyak sekali orang tua itu impian banyak sekali orang tua satu orang bisa ikut terlibat dalam pelayanan apalagi ikutnya di PMK saya bukan mau ingin-ingin PMK tapi memang buat kita istimewa gitu ya saya pernah satu kali ada seorang kawan saya dulu koordinator saya alumni tapi saya dulu pernah jadi ketua persekutan Okumuni Fakultas Hukum UI di POFA UI gitu ya jadi ketika saya udah lulus saya masih suka melayani di POFA UI dan saya kenal sama pengurus-pengurusnya di sana satu kali ada seorang teman teman ini lebih tua dari saya dan dia punya anak masuk FHUI dan dia bilang begini sama saya Peter tolong anak gue dia masuk FHUI dia harus bisa ikut persekutuan pokoknya lu harus bikin anak gue masuk surga gitu kan jadi itu kalimatnya kira-kira maksudnya apa maksudnya dia pengen anaknya itu terlibat di PMK dia tinggin anaknya terlibat dalam persekutuan Bible study kayak gitu dia pengen sekali itu terjadi di anaknya dan dia gak bisa seperti gak punya apa ya gak punya power untuk bisa memaksakan itu terjadi dia carilah teman ketemu saya dia titipin saya dia titipin juga yang lain-lain saya juga nitipin anak ini ke teman-teman pengurus persekutuan pada waktu itu gitu kan jadi bayangin gak ya satu anak gitu bisa sampai di titik itu saja sudah sangat luar biasa itu bukan cuman mengurusin anak satu justru saya bilang ada banyak sekali orang tua yang punya anak cuma satu biasanya spoil manja dan rusak jadi you have to be proud satu hal ini luar biasa itu satu tapi kita ketika kita mengurus keluarga ada banyak juga yang terkait saya berapa kali dalam hubungan sama keluarga saya punya anak tiga tapi kan urusan keluarga bukan cuma urusan sama anak saya juga punya urusan dengan keluarga yang lain dari kakak saya adik saya kakak dari istri saya adik dari istri saya keluarganya anak-anaknya juga bermasalah dan segala macam mau kita didengar atau tidak didengar tapi kita punya kontribusi yang menurut saya sangat besar di tengah-tengah keluarga jadi pelayanan di keluarga itu bisa menjadi sangat besar dan kita jangan kemudian membatasi lingkup pelayanan kita hanya kepada anak kan ada keluarga yang lain ada sodara gitu kan nah itu baru-baru dalam lingkup sodaranya nanti keluar dari rumah kita akan ketemu dengan orang-orang lain tetangga kita orang-orang yang suka kita bertemu dan segala macam dan mereka itu semua punya yang namanya brokenness anak kita ada brokenness suami kita itu ada brokenness istri kita ada brokenness jadi keluarga kita ada di keluarga keluarga sodara-sodara kita ada the brokenness are everywhere ya kan kita bilang bahwa dosa itu udah menghancurkan segala sesuatu apa yang kita bisa lakukan sebagai orang-orang yang diselamatkan we go out ketemu dengan brokenness dan kita berdoa supaya Tuhan kasih waktu dan kesempatan buat kita untuk menjadi berkat di tengah-tengah brokenness itu dan itu luar biasa kontribusinya buat bangsa kalau tadi kalimat itu benar gitu ya bangsa yang besar itu mulai dari keluarga tapi orang gak pernah bahas gimana caranya bangsa itu bisa menjadi besar dari keluarga nah menurut saya banyak yang kemudian bisa dilakukan bukan cuma bersama anak tapi bersama suami bersama keluarga suami bersama keluarga-keluarga kita yang lain bersama tetangga bahkan bersama tukang sayur jadi bisa gak sih kebayang kalau kemudian ketemu tukang sayur aja tukang sayur bisa melihat ibu itu baik sekali wow menurut saya satu kalimat itu udah luar biasa besar buat orang-orang Kristen tapi kalau misalnya tukang sayur aja udah bilang ibu itu udah judas pelit nawarnya kejam gitu kan nah itu gimana itu bisa jadi berkat buat petangga karena tukang sayur itu ketemu dengan banyak sekali ibu-ibu dan setiap kali ketemu ibu-ibu yang lain dia ceritain tuh ada ibu disana yang nawarnya kejemangat gitu kan coba bisa bayangkan betapa kemudian kalau dibalik ceritanya si tukang sayur akan pergi kemana-mana lalu dia akan bercerita ada seorang ibu yang sangat baik seorang ibu yang sangat memperhatikan kalau misalnya belum ada yang tanya saya mau cerita lagi karena buat saya ini istimewa kalau kita ketemu orang ya ini bukan buat Mary tapi buat semuanya kalau kita ketemu orang kan kita seringkali bertanya ya kalau kita bertanya you mean it lah gitu ya artinya gini ini satu contoh gitu ya ada seorang belanja di supermarket ketika dia belanja di supermarket ini bapak tua yang belanja di supermarket hidupnya susah hidupnya penuh masalah lalu kemudian dia punya anak yang juga bermasalah tapi terus kemudian dia belanja di supermarket ketemu dengan kasir kasirnya kan ngantri ketemu ketika berhadapan dengan kasir kasirnya ramah sekali terus kasir berkata how are you sir apa kabarnya gitu lalu si bapak ini entah bagaimana karena dia merasa si kasir ini mukanya familiar dan baik itu mungkin kali ya lalu dia cerita gitu dia cerita aduh saya lagi susah nih anak saya bermasalah lagi anak saya gak bisa dibilangin anak saya begini pokoknya ceritain tentang curhat tentang anaknya mungkin karena si wajahnya si kasir ini begitu apa ya begitu humble dan jadi enak gitu karena ada orang yang gitu ya bawaannya mau cerita aja kalau melihat wajah-wajah yang menyenangkan gitu dia cerita terus kemudian oke sir mudah-mudahan semuanya lancar ya anaknya jadi baik dan sehat dan baik kata si kasir lalu dia bayar dia selesai pulang lalu kemudian seminggu dua minggu kemudian si bapak ini belanja lagi dia belanja lagi dan kebetulan dia ketemu dengan kasir yang sama lalu si kasir ini karena dia kenal sama dia ketemu kedua kali lalu dia bertanya sama bapak ini Pak gimana kabar anakmu gimana kabar anaknya tau gak si bapak itu kemudian sangat surprise si bapak itu sangat surprise kenapa dia pikir si kasir itu tanyain anaknya waktu yang lalu itu cuma sekedar bahasa basi bahasa basi karena ya namanya juga kasir ketemu dengan klien langganan ngomonglah baik-baik senyum-senyum tanya-tanya yang baik-baik tapi ternyata dia inget dua minggu kemudian si bapak itu balik dia inget anaknya dan bahkan kemudian dia mengatakan hal-hal yang baik dan bapak itu sangat sangat terharu dia merasa ada orang yang memperhatikan dia dia merasa ada orang yang memberkati dia dia merasa ada orang yang mengasihi dia wah itu bapak itu luar biasa hidupnya berubah gara-gara itu yang saya mau katakan ketika si kasir mengatakan how are you sir itu terus dia cerita segala macem ya mudah-mudahan anaknya jadi sehat jadi baik dan sebagainya you mean it kita ngomong tuh beneran bukan cuma asal ngomong ketika kita ketemu dengan banyak orang ketika kita ngobrol your relationship has to be intentional nah ini yang saya mau bilang kalau kita berelasi sama orang intentional jangan cuma basa basi karena orang kemudian akan lihat apakah kemudian kita ini bahasa basi orangnya atau jadi berkat nah kembali lagi kemudian ke dalam kehidupan sehari-hari kita mau kita ketemunya cuma sama tukang sayur tapi kalau relationshipnya intentional you can imagine tukang sayur bisa jadi pemberita ada injil yang dia udah lihat kebaikan yang dilihat dalam diri kita jadi Bu Nelly saya kira banyak yang bisa dilakukan gak terbatas cuma mendidik anak satu ada banyak dulu John Maxwell ketika dia menulis satu buku tentang leadership dia bilang begini bahkan satu orang yang paling introvert sekalipun ini orang introvert dalam arti orang yang yang gak suka bergaul kemana-mana orang yang gak punya temen lah orang yang memang pendiam sekalipun dia bilang gitu ya orang yang seperti itu pun sekalipun itu mempengaruhi paling tidak 30 ribu orang di sepanjang hidupnya di sepanjang hidupnya dari mulai kecil sampai besar artinya apa kita ini mau kita pendiam mau kita kecil mau kita punya keluarga besar mau kita segala macam kalau kita pendiam pun kita mempengaruhi paling sedikit menurut John Maxwell 30 ribu orang di sepanjang hidup bisa bayangin kalau kita makin cerewet makin banyak kita-mengaruhi soal pengaruhnya makin pengaruh baik atau pengaruh buruk masalahnya gitu jadi kita mempengaruhi banyak orang di sepanjang hidup kita so be kind be nice ketika ngomong jadi kemana pun kita pergi kita sedang membawa Kristus dalam diri kita Kristus yang seperti apa yang mau kita kasih tunjuk ke orang lain nah hati-hati lah ketika kita bertemu dengan orang lain ini jawaban saya udah makin kemana-mana jadi kira-kira begitu Bu Nelly don't worry you are the blessing for many makasih banyak ya Bang sungguh luar biasa puji Tuhan Abang juga makin diberkati ya Bang sehat-sehat amin terima kasih terima kasih sharingnya Kak Nelly dan Bang Peter mungkin karena keterbatasan waktu ini ada satu pertanyaan Bang sebelumnya ini sebenarnya mirip-mirip ada sharing dari Kak Mimi yang ketika tadi Bang Peter share soal memperingatkan gitu ya kepada orang-orang yang mungkin sedang jatuh Kak Mimi sharing bahwa itu juga yang dipraktikan di kantor tapi efek yang diterima adalah Kak Mimi jadi jarang diajak misalnya makan siang atau kumpul-kumpul oleh kelompok-kelompok tersebut tapi saya tetap bersikap baik kepada mereka karena itu yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan nah ini ada kaitannya juga sama pertanyaan dari Kak Natalia Ida jika teman-teman di tempat kerja menggunakan lelucon yang menurut kita kurang senonoh karena berbau jorok gitu padahal kita di situ adalah junior jadi ketika kita menunjukkan kurang suka dengan lelucon-lelucon semacam itu kita dianggap tidak bisa bergaul dan kurang bisa berkomunikasi dengan senior jadi minta pendapat dari Bang Peter bagaimana sebaiknya menikapi hal tersebut ya sejujurnya saya bilang begini jangan jangan take it for granted kita ini orangnya kayak apa saya enggak tahu saya kenal Mimi tapi saya belum tahu bagaimana Mimi berkomunikasi atau berrelasi dengan teman-teman di kantor saya enggak tahu enggak mungkin Natalia tadi juga bicaranya soal apa namanya kalau yang lain ngomongnya jorok-jorok semua baru ketawa sekenceng-kencengnya kita gimana nih mau ketawa salah enggak ketawa salah gitu kan tapi juga jangan terlalu aneh gitu kan menurut saya ketawa-ketawa aja gitu jangan kemudian kalau ketawa terus jadi dosa gitu ya tapi kan kita ketawa karena kita punya tujuan nah ini ini menyangkut masalah capability kita untuk berkomunikasi nah saya mau bilang kayak tadi kepada Nelly saya bilang kita berkomunikasi sama tukang sayur aja harus belajar belajar komunikasi dengan tukang sayur harus baik loh gitu karena apa yang nanti akan diceritakan kepada ibu-ibu yang lain itu pengaruhnya dan dampaknya sangat besar jadi yang saya lihat ini saya enggak enggak tahu Mimi kayak apa saya enggak tahu nanti Natalia kayak apa saya enggak tahu bagaimana berkomunikasinya tapi yang saya lihat banyak terjadi adalah ketidakmampuan kita berkomunikasi dengan baik ketika pimpinan kita kemudian menyuruh kita melakukan sesuatu yang salah seringkali sikap kita muka kita langsung keras muka kita langsung tegang dan kita kemudian enggak suka muka enggak sukanya itu kelihatan dan apa yang dilakukan itu seperti menolak sesuatu yang salah which is menolaknya benar tapi caranya salah yang dilakukan dengan cara yang tidak enak sehingga pimpinan juga jadi sebel lihat kita dia tidak akhirnya mungkin dia enggak suka dengan kita jadi yang yang perlu kita perbaiki sebenarnya adalah bukan mereka aja kita perbaiki tapi kita diri kita juga harus kita perbaiki tapi saya suka Mimmy bilang tapi saya tetap baik sama mereka yes you have to do that jadi tetap baik tetap bergaul tetap menolong tetap kasih perhatian jadi kasih perhatian yang itu juga penting ya seringkali kita kemudian bergaul sama orang yang sudah senang kalau dia lagi happy-happy kita mau nyedek-deket sama mereka tapi kalau ada orang yang lagi susah mungkin anaknya sakit mungkin suaminya lagi sakit atau mungkin dia lagi punya masalah orang-orang seperti begini yang sebenarnya kita harus dekati dan layani percayalah kalau orang-orang yang sedang susah kita dekati dan kita layani kita doakan kita kasih mereka kasih yang mereka enggak dapat dari yang lain maka orang itu enggak akan mungkin meneglek kita itu pengalaman yang saya lihat jadi ketika orang senang-senang lalu kita mau join disana kita gampang sekali terlupakan tapi ketika orang susah maka disitu kita hadir maka ada seorang kawan saya yang berkata saya lebih suka datang ke rumah kawan yang sedang berduka daripada menghampiri mereka yang sedang berulang tahun untuk ucapkan selamat jadi dia ekstrim sih orang berulang tahun dia males datengin untuk kacik selamat tapi kalau ada orang yang keluarganya meninggal atau lagi sakit di rumah sakit dia pasti datang jadi itu mungkin salah satu yang membuat dia menjadi orang yang disukai banyak orang dia punya banyak teman dimana-mana dia dibutuhkan karena orang tahu orang inilah ada kata-kata the friend in need is the friend in need jadi kalau mau jadi friend jadilah friend in need kalau saya mau kasih contoh yang paling gampang untuk cari cara bergaul dan cara berkomunikasi yang baik jadilah teman justru ketika orang lain pada nggak mau datang ketika dia lagi susah maka kita akan menjadi menginvestasikan perhatian yang sangat luar biasa dan orang itu nggak akan pernah lupa kita dan itu itu wisdom dari orang-orang tua sekarang wisdom dari orang tua seperti saya kira-kira begitu gitu mungkin ya terjawab nggak ya yang tadi lelucon juga menurut saya jangan jadi orang ekstrim langsung ketika begitu langsung pergi nggak mau karena leluconnya jorok-jorok jangan gitu dong kalau kita tahu disini banyak brokenness itu brokenness juga itu kegelapan juga ya masuk disitu yang bisa kita lakukan salah satu yang saya mau ini strategi lagi ya kalau Anda adalah pemimpin kita yang tentuin topik apa yang dibicarakan di grup itu saya ulangin ya ketika orang lagi ngobrol-ngobrol macam-macam dan kita masuk disitu kalau kita seorang leader kita yang akan menentukan topiknya misalnya lah orang lagi ngomong jorok tentu di satu kerompok gitu ya lalu kita masuk cari timing yang tepat ganti topiknya misalnya apalah cerita yang lagi hot sekarang bisa cerita tentang sepak bola bisa cerita tentang bulu tangkis bisa cerita tentang apapun gitu ya misalnya yang terjadi yang positif sehingga cerita-cerita positif itu yang kita kumpulkan saya percaya teman-teman ini kan orang-orang baik jadi kalau baca berita berita yang baik-baik dong cerita-cerita juga cerita yang baik-baik jadi persediaan cerita yang baik itu kan pasti ada di kepala kita nah ketika ada kelompok-kelompok yang seperti itu nah kita masuk dan pelan-pelan kita ganti topiknya gitu kan itu akan membuat kita justru jadi leader karena ketika kita ganti topiknya sesuai dengan apa yang kita kuasai maka disitu ketika diskusi itu terjadi jadi kita lah yang paling menguasai orang saya yang bawa kok isunya saya yang udah baca tadi pagi gitu kan yang lain belum baca gitu jadi saya yang itu strateginya leader gitu tapi dengan demikian pun kemudiannya kita sedang menciptakan suasana yang baru daripada dia yang ngomong-ngomong jorok daripada dia yang ngomongin orang kita ganti topiknya nah itu cerita yang panjang lagi mungkin dari jadi DCLC yang akan datang kalau diundang lagi itu penting banget ya Bang soal how to use influence gitu kali ya Bang karena sekarang tuh influence tuh karena ya kerjaan yang paling terkenal sekarang kan influencer gitu bagaimana kita bisa orang Kristen bisa jadi influencer influencer yang efektif di tempat kerjanya gitu perlu hikmat itu mungkin Kak Luce bisa dicatat Kak temanya karena waktunya sudah menunjukkan pukul 9 eh 21.00 jadi ini juga harus berakhir sesi DCLC kita pada malam hari ini terima kasih untuk Bang Peter dan juga rekan-rekan sekalian untuk hadirannya malam hari ini kami meminta dengan kasih kepada Bang Peter untuk menutup dalam doa mari kita satu dalam doa Bapak malam ini kami sungguh sangat bersyukur karena di tengah-tengah begitu banyak kekurangan kelemahan ketidakmampuan kami menjadi orang-orang yang ready dipakai Tuhan jadi berkat bagi bangsa malam ini kami dibukakan diingatkan dikuatkan oleh Tuhan bahwa ini sebenarnya bukan tentang kami ini bukan tentang kami yang hebat yang jadi berkat dan jadi berkontribusi buat bangsa ini adalah cerita tentang Tuhan cerita tentang bagaimana Tuhan mengasihi Indonesia Tuhan memberkati Indonesia Tuhan yang sedang mencipta kembali Indonesia menjadi baik dan itu bagian dari the new creation dan kami adalah jadi orang-orang yang masuk dan terhisap di dalam kami bersyukur kami berdoa supaya ke depan kami boleh makin jelas melihat apa yang Tuhan kerjakan bukan jelas melihat apa yang kami mau biarlah itu yang terjadi di dalam kehidupan kami kami sudah satu hati berdoa buat Indonesia Bapak Engkau sangat mencintai Indonesia dan kami bangga menjadi bagian dari Indonesia kami berdoa supaya Tuhan mencintai Indonesia juga melalui kami pakai kami jadi berkat buat Indonesia dimanapun kami berada kami melihat the brokenness everywhere Tuhan tapi tolong kami supaya boleh menjadi berkat untuk mengatasi semua brokenness yang terjadi karena Tuhan Yesus sudah menjadi pemenang Tuhan adalah Allah yang mengalahkan maut Allah yang mengalahkan kegelapan Engkau sendiri yang akan menolong kami mengatasi mengalahkan the brokenness dimanapun kami ada dan pergi terima kasih Bapak di surga terpujilah namamu kami mengakhiri acara GCLC kami pada hari ini Tuhan yang memberkati setiap kami yang hadir supaya kami boleh pulang dan besok boleh komit lagi untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus Amen Sampai jumpa di video selanjutnya